kemarin nih Kiano ulang tahun gimana sih perayaannya Kianji? sederhana aja sih cuman kita-kita aja ya cuma keluarga gitu kan Alhamdulillah lah yang penting Kiano seneng terus bisa spend time with family lah Kiano sendiri minta kado apa nih Kianji? misalnya sih tidak minta kado apa-apa tiba-tiba di surprise-in aja Kianji ngasih kado apa Kianji? aku ngasih kado kebebasan Kiano aja buat milih dia mau apa Alhamdulillah kita ada rezeki nah sepatu kutsalnya ga ada ya beli sepatu kutsal sepatu jalan-jalan sepatu jalan-jalan, terus sama lagi sepatu banyak Alhamdulillah lah, baju-baju yang dia mau pake sekarang udah gede gitu ya dia udah tambah tinggi banget ya KENJI ya iya, terus sepatunya juga kan cepet banget ganti saiznya KENJI kan Alhamdulillah sekarang udah bisa ngerayain sama Kianji terus juga bisa jadi orang yang pertama ngucapin luang tahun Kianji gimana KENJI ya Allah itu seneng banget ya Allah karena itu penantian yang lama banget ya aku nanti-nantikan selama 10 tahun akhirnya aku boleh cium Kianji pas hari ulang tahunnya ngucapin yang pertama dan itu tuh kayaknya ga bisa berhenti nih matanya buat nangis gitu loh karena bersyukur banget akhirnya I got that chance ya kan emang waktu pas dipenjara ga bisa gitu loh ga bisa ga bisa terus teleponan juga ga bisa KENJI ya telepon bisa tapi kan pasti bukan jadi yang pertama ya karena ada jadwalnya ya apa kan yang pertama pas Kianlu bangun pas tengah malem gitu ya we really have to thank Allah Alhamdulillah nah KENJI, aku kan ngeliat nih di beberapa artikel KENJI tuh sekarang udah jadi pengisi acara agama-agama gitu jadi pendakwa, burung ngajika, atau inspirator? sebenernya sih kalo usul aja belum lah ya ya Allah aku masih perlu belajar belajar cuman biasanya tuh kalo dari manajemennya aku tuh selalu apa ya judulnya apa gitu sharing session jadi mereka tuh misalkan ya kajian motivasi gitu kan terus aku ga mencari inspirasi gitu cerita aku apa mungkin ya terus sekarang juga sebenernya berhebang sih diantara panggilan-panggilan untuk seminar atau panggilan mas kenapa KENJI sekarang jadi beralih ke jadi lebih keagamaan banget nih KENJI sebenernya sih karena memang mungkin banyak orang yang pengen apa ya belajar dari kejadian aku dan aku juga sebenernya pengen belajar dari kejadian tiap orang jadi akhirnya kita sharing lah lebih ke situ oke 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 ya Allah ya gimana nih KENJI udah 14 tahun nih ya KENJI 14 tahun ya Allah aku bersyukur banget lah maksudnya pertama bisa ngerayain ulang tahun bareng gitu kan terus untuk kedua kalinya dan ini tuh kayaknya lebih haru gitu karena KENJI udah mulai dewasa dan akhirnya tuh bisa menjadi yang pertama mengucapkan selamat ulang tahun dan mendoakan ada kado spesial nih dari mama nih buat KENJI kayak di mall terus aku bisa pilih apa aja KENJI gimana nih bisa ngerayain ulang tahun bareng mama lagi seneng lah kayak ada sama ada orang tua ada mami bisa kayak hit 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 different gitu aja nah manja sih gak nih sama mami gitu udah kata kamu manja gak sama mami manja kadang-kadang enggak tapi kalo aku panggil kadang-kadang suka susah dengernya gitu kalo lagi main handphone ya kan makanya ya mudah-mudahan lah ya apa KENJI, jadi target perubahan untuk tahun ini apa? kemarin pas 9 tahun? emm.. adilinak soleh mbak blenok bawa saya asyik dan juga bisa ikhrok lagi ya? iya ya mbak ikhrok ya bismillah dong bismillah bismillah anak-anak teman sekarang oh banyak 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 pergaulannya terutama gitu kan maksudnya ya namanya juga dengan era keterbebasan daripada semua hal yang susah untuk di pilih terlalu handphone kan akhirnya kan aku jadi susah juga mengawasi dan aku harus kecap dengan pembaraan jatah karena aku bisa kecap dengan pembaraan jatah Kiano sayangnya sama Deddy ya nah kalo Kiano sayang sama Deddy oke Kiano harus jadi anak yang soleh jaga pergaulan karena pembaraan itu kadang-kadang bisa merusak karena kalian belum dicintakan akhirnya kembali 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 ini lihat mama pahwin gak kalau kacarin ini aku bersabar aja kenapa? dua-duanya kaya saling bersabar ya kaya dua-duanya saling bersabar kaya dua-duanya saling bersabar kaya dua-duanya saling bersabar kaya aduh diak-diakin karena aku itu aku bersabar aja kaya jadi kembali sekali gak dengar Kiano gitu dua kali Kian Kiano gitu kan habis itu dia nyawet tapi kenapa sih teriak-teriak aduh ya Allah ya rumahnya rumah itu udah tiap kali dipanggil ya tolong ya sekarang kan Kiano ini kan nanya jadi saya kan tinggal kan nanya Kiano laki-laki jadi rumah oma perempuan terus sisri anak-anaknya perempuan semua aduh Kak Angie punten Kak Angie sekarang kan Kiano udah makin besar mungkin kalo kemana-mana kengsau nemen ini apa gimana udah gak mau Kianunya ya Allah kenapa kenapa sih kenapa kayak kayak ada sesuatu lah kayak bisa pacaran betulah terlebih pacar kan temen temen kenapa ya Allah udah 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 pemläin ijke show melihat nam air temen-temen perempuannya Biasa aja mammy ya kenalin terus ya masa Ku stato press suru Kiano belajar ya kasih tapi Kiano Kalo mama sendiri boleh ga cari pendamping hidup lagi? Boleh Udah ada belum? Udah ada belum? Nggak tahu, belum, nggak pernah tahu Tapi kamu sekarang deket sama siapa? Liatin handphonenya aja nggak boleh dia Saling protektif ya Gak jadi nggak boleh ketemu kami lah Ya kan, tapi kan punya tempatnya handphonenya Ki Anu ya Itu Tapi Angi sendiri melarang ga untuk anak Ciano ini Untuk pacaran di sementara Nanti lagi support Cintamu Cintamu Kayaknya udah ngerti Oh iya, hebat begitu ya Pasti Ki Anu ada temen deketnya aku yakin Walaupun dia tidak mau mengakuinya Berarti quality time Ki Angi sama Ki Anu gimana nih? Kan Ki Anu sedang sekarang udah ngomong-ngomong Kalau langka sih yang kamu ngomong-ngomongin sih Itu aja Yang temen deket sering kayaknya Belum pernah kata-kata Anu sering ngumpul sama Kakak Alia Sering Sering ya? Gimana? Kakak Alia Lagi deket juga Lagi deket juga sama Tori Selanjutnya dibilangin Gak pernah diceritain Gak pernah Gak pernah diceritain Kamu setuju gak sih sama Tori Kalilintar? Atau si no call night No call night Gak pernah diceritain Kan udah dibolehin tuh Lampu hijau lah dari Gimana dengan Udah dapet lampu hijau dari Banyak yang deket nih Banyak yang deket nih Tapi saya masih Asik Udah dikasih lampu hijau nih Aduh Aduh Mas Ed Junior nih Aduh Ini nih semuanya kenal Kenal Daddy lho Dari jaman Daddy dulu Gimana Daddy gitu Mami sendiri Udah tadi aja jawabnya Pas waktu dirumpi Punya pacar banyak Katanya Waduh Tapi udah dibilangin Diberikan lampu hijau Gimana nih Mami Dikapitnya Mami untuk Mami sendiri Oh Kayak Ciano nih buat Mami nih Kalau Mami punya temen deket boleh gak gitu Iya Tapi udah dibolehin Mami gimana nih Boleh Boleh sih Tapi kan harus cari yang bener-bener Ya Berkatanya kan Karena aku masih Masih semua tau lah Kondisinya lagi Kondisinya lagi Sedang Terus ngurusin Ciano juga kan Jadi emang kadang-kadang tuh Ada beberapa yang deket Tapi Ya Mental dengan sedihnya ya Mungkin kata aku Banyakan rola kali ya Soalnya kan Malem-malem Tapi harus masakin piano Makan malem Ya kan Karena menu nya beda Antara menu nya Oma Sama menu nya Ciano Nah Itu kan berarti aku harus Ulang ke rumah tuh At least itu Kejak-kejak Kejak-kejak Jam 5 Itu buat prepare Belum lagi nemenin piano Kalo Kles Belum nemenin kalo Piano Berarti gak ada waktu Untuk chat-chatan gitu ya Miya Iya dan aku cenderung Kalo udah lagi masak Atau lagi kan Jalan hijab sekarang ya Jadi kalo lagi Gak setok-tok apa Itu hebat Aku gila makin aja Mi keteria cowok idaman Mami Seperti apa sih Mi? Seperti Mas Aji Aduh Ja lah Ma Kasi Mi